Pihak berwenang Israel menyetujui pembangunan lebih dari 1.700 rumah baru di Yerusalem Timur. Ini artinya akan lebih banyak lagi warga Israel yang bermukim di wilayah tersebut. Padahal dunia mengakui bahwa Yerusalem Timur merupakan milik Palestina. Organisasi non-pemerintah Israel Peace Now menyebut 1.738 rumah baru akan dibangun di Yerusalem Timur. Dari jumlah tersebut, separuh di antaranya terletak di luar garis hijau. Garis hijau mengacu pada garis kencataan senjata tahun 1949 yang ditetapkan pada akhir perang. Perjanjian ini membagi Yerusalem menjadi dua bagian. Yerusalem Barat dikuasai Israel dan Yerusalem Timur dikelola oleh Jordania hingga tahun 1967. Israel menduduki dan mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1967, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh PBB. Dilansir Al-Arabia, sekitar 300 ribu warga Palestina dan 200 ribu warga Israel tinggal di Yerusalem Timur. Permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional. Terkait rencana pembangunan 1.700 rumah baru di Yerusalem Timur, Mesir dengan tegas menolak. Menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, Israel berupaya melemahkan status hukum, sejarah, dan demografi wilayah Palestina.